Intro Halo Bapak-Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak-Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya Kali ini akan saya sampaikan mengenai Juknis P3K Guru tahun 2023 Dan mekanisme seleksi P3K Guru di tahun 2023 Kita langsung aja Bapak-Ibu ya, Juknisnya seperti apa? Ini dia Didahulukan secara berurutan Bagi pelamar prioritas Pelamar prioritas ini maksudnya Bapak-Ibu Pelamar yang B1 Yang memeluhi passing grade di tahun 2021 Yang kedua, XTHK2 Apa itu XTHK2 Bapak-Ibu? Ini dia XTHK2 Guru THK2 adalah guru X tenaga honorer Yang terdaftar dalam database Badan KPK One Negara atau BKN Guru THK2 adalah tenaga pengajar honorer Yang telah aktif mengajar sebelum dan sampai tahun 2005 Mungkin banyak Bapak-Ibu guru yang belum mengetahui ya THK2, apa sih THK2 itu? Ini dia THK2 Tenaga honorer yang telah aktif mengajar sebelum dan sampai tahun 2005 Itu dia Bapak-Ibu ya, tahun 2005 Yang C, guru non-ASN di sekolah negeri Yang mana itu guru non-ASN di sekolah negeri? Guru yang terdaftar di sekolah negeri Yang belum PNS Sebelum tahun Mulai tahun 2006 Sampai dengan tahun 3 tahun terakhir Belum terdaftar di Dapodik Ya Bapak-Ibu ya Ada sebagian mungkin Bapak-Ibu guru Masih 2 tahun atau 2,5 tahun Itu belum masuk kategori guru non-ASN di sekolah negeri Bagian C Ya Bapak-Ibu ya Yang keempat Pelamar pada kebutuhan umum Pelamar pada kebutuhan umum ini maksudnya Salah satunya adalah sekolah negeri Honor negeri Yang belum benap 3 tahun di Dapodik Yang kedua Guru yang terdaftar di Dapodik Yang statusnya mengajar di sekolah swasta Ini dia Bapak-Ibu ya Kita lanjut ke informasi berikutnya Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Terdiri dari Seleksi Administrasi Dan Seleksi Kompetensi Kita bahas yang namanya Seleksi Administrasi Buat Bapak-Ibu guru yang sudah mempunyai akun Di tahun 2001 atau 2022 Di tahun 2023 ini Akan diulangi dari awal secara keseluruhan Bapak-Ibu guru diwajibkan membuat akun lagi Dan mengupload berkas-berkas yang diperlukan pada saat Website SSCSN sudah dibuka Ini dia maksudnya Seleksi Administrasi Kita lanjut ke informasi berikutnya Pelamar pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Tahun Angkaran 2023 Wajib memiliki kualifikasi pendidikan Dengan jenjang paling rendah sarjana Atau diploma 4 Atau sertifikat pendidik Dengan merujuk pada surat edaran Direktur General Guru dan Tenaga Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Ini dia Bapak-Ibu ya Wajib pendidikannya S1 atau D4 Tapi ada khusus Salah satu mungkin provinsi ya Mempunyai khususan Dimana disebutkan yang pasal Kelak 9 Kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik Untuk guru dan taman kanak-kanak sekolah dasar Pendidikan kesetaraan atau program paket A Atau bentuk lain yang sederjat Baling rendah lulusan pendidikan Mening atas Ya ingat Jangan lupa Bapak-Ibu ya Baling rendah pendidikan Mening atas atau sederjat Telah mengikuti pendidikan guru Selama 2 tahun Mungkin ada sebagian Bapak-Ibu guru yang sudah berumur 40 tahun ya Mungkin masih D2 Tapi Pendidikan SMA Atau sederjat Atau tamatan D2 Hanya berlaku untuk wilayah otonomi khusus Provinsi Papua Ini Bapak-Ibu ya Hanya berlaku di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua Itu dia Bapak-Ibu Kita lanjutkan informasi berikutnya Seleksi kompetensi dan wawancara Bagi plemer prioritas Menggunakan hasil seleksi P3K Jabatan fungsional guru tahun 2021 Informasi ini Bapak-Ibu Khusus untuk yang memenuhi passing rate Di tahun 2021 Atau setelahnya sering disebut dengan B1 Ini berlaku hanya untuk Yang memenuhi passing rate Di tahun 2021 Atau sering disebutkan dengan B1 Pelamar pada kebutuhan umum Dinyatakan lulus seleksi Jika memenuhi nilai emang batas Dan berperingkat terbaik Pada lowongan jabatan Yang dilamar Ya ini perlu kita bahas Bapak-Ibu ya Yang Dinyatakan lulus Yang pertama adalah Syaratnya adalah Memenuhi nilai emang batas Yang kedua Berperingkat terbaik Ini beda peraturannya dengan Tahun-tahun sebelumnya Mungkin tahun-tahun sebelumnya Ada yang P1, P2, P3, dan P4 Kalau di tahun ini Bapak-Ibu Tidak ada lagi Istilah P1, P2, P3, P4 Kecuali yang prioritas Ya Bapak-Ibu ya Di tahun ini Yang lulus adalah Yang memenuhi nilai emang batas Dan berperingkat Jadi Bapak-Ibu Contohnya ada Sepuluh orang Yang skornya 490 Ternyata Tiga orang Yang diambil Jadi yang diambil Nanti hanya tiga orang Yang empat Dan seterusnya Yang skornya 490 Tidak Masuk ke Kategori lulus Dengan perseratan-perseratan Yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Demikian informasi Juknis P3 keguru Tahun 2023 Dan mekanisme seleksi P3 keguru 2023 Semoga bermanfaat Buat Bapak-Ibu guru Semuanya Sekian dan Terima kasih